Sword Cleaving The Nine Heaven Season 10, Harga Setinggi Langit Sejak kompetisi masuk Sekte Pilar Langit, Ji Tian Xing sangat ingin mendapatkan baju besi yang kuat. Pada saat itu, Pangeran Muda, Ji Ling, telah mengenakan Golden Silk Armor dan berada dalam posisi tak terkalahkan, membuat Sword Lightmate miliknya benar-benar tidak berbahaya. Jika dia tidak menggunakan pedang naga hitam, dia benar-benar tidak berdaya melawan Ji Ling. Oleh karena itu, setelah Ji Tian Xing memahami efek dari armor naga es, dia tidak ragu untuk menawarnya. Harga awal baju zirah ini adalah 4.600.000 tael perak. Ada lebih dari 20 orang yang menawar dengan Ji Tian Xing. Mereka adalah ahli seni bela diri atau pedagang kaya. Setelah seperempat jam penawaran, harga Ice Dragon Armor dinaikkan menjadi 8 juta tael perak. Saat ini, masih ada 3 orang yang terus menawar. Jelas bahwa mereka bertekad untuk mendapatkan armor naga es. Ji Tian Xing tidak ragu untuk meneriakan harga setinggi langit 10 juta tael perak tanpa perubahan ekspresi, menyebabkan keributan di aula. Meskipun semua orang yang hadir kaya atau bangsawan, 10 juta tael perak masih merupakan jumlah yang sangat besar. Pedagang kaya biasa mungkin tidak bisa mengambil jumlah sebanyak itu. Ketiga orang itu ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Ji Tian Xing berhasil mendapatkan armor naga es, tetapi ekspresinya masih tenang, tanpa sedikitpun kegembiraan atau kesombongan. Ni Hao diam-diam menatap Ji Tian Xing dan Ji Ke, sudah memiliki rencana dalam pikiran. Sebelumnya, di penginapan, dia dan Ji Tian Xing telah bertukar nama dan bisa dianggap sebagai kenalan. Namun, Ji Tian Xing dan Ji Ke hanya menyebut nama mereka dan tidak mengungkapkan identitas mereka. Sekarang, Ni Hao melihat bahwa Ji Tian Xing bahkan tidak berkedip ketika dia membuang 10 juta tael perak. Ji Ke juga tidak peduli dengan harga setinggi langit dan tidak peduli sama sekali. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa identitas Ji Tian Xing dan Ji Ke sangat luar biasa dan tidak kalah dengan dirinya. Pelelangan berlanjut. Satu demi satu, harta langka dikirim ke tahap pelelangan dan kemudian dibeli dengan harga tinggi. Tanpa sadar, dua jam telah berlalu dan pelelangan akan segera berakhir. Wild Rose mengumumkan sambil tersenyum, Hadirin sekalian, kami akan melelang harta terakhir malam ini. Harta karun ini disebut Bantal Giok Miriat Spirit. Ini adalah akhir dari pelelangan ini. Bantal Giok 10.000 Roh ini memiliki efek yang sangat ajaib. Saat dia memperkenalkan asal dan efek dari miriat spirit jadi pilau, dia mengeluarkan Giok spiritual hijau muda berbentuk bantal dari kotak kayu cendana. Bantal Giok memancarkan cahaya yang berkilau dan tembus cahaya di bawah cahaya. Itu ditutupi dengan lapisan cahaya hijau pekat, tampak sangat misterius dan ilusi. Tidak hanya itu, Bantal Giok juga mengeluarkan aroma yang menyegarkan, dan ada juga fluktuasi Yuan Qi yang kaya. Ketika semua orang di aula mencium aroma dan diselimuti oleh fluktuasi Yuan Qi, semangat mereka terguncang dan mereka merasa segar kembali. Semua orang jauh dari Bantal Giok, tapi mereka sudah bisa merasakan efek khusus dari Bantal Giok. Jika dia bisa mendapatkan item ini, bukankah dia bisa menggunakannya untuk tidur setiap malam? Bukankah itu akan lebih efektif dan bermanfaat bagi tubuhnya? Tiba-tiba, orang-orang di aula gempar, saling berbisik. Mata banyak orang berbinar saat mereka menggosok telapak tangan, sangat ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Namun, ketika Wildrose mengumumkan harga awal harta ini, sebagian besar orang menyerah dan mengungkapkan ekspresi kesal. Harga awal miriat spirit Jade Pillow adalah 20 juta. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 1 juta. Untuk sesaat, semua orang di aula terdiam. Sebelumnya, ketika Jitiansing menawar Ice Chi Armor dengan harga setinggi langit 10 juta, itu sudah membuat semua orang terdiam. Harga awal dari miriat spirit Jade Pillow ini adalah 20 juta. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang-orang di aula. Banyak orang berpikir bahwa satu-satunya orang yang mampu membeli harta karun ini mungkin adalah orang-orang hebat di kamar pribadi di lantai 2. Jitiansing tahu bahwa Ni Hao telah datang ke pelelangan kali ini untuk bantal Giok miriat spirit ini. Ketika dia mendengar harga setinggi langit 20 juta, dia tanpa sadar melirik Ni Hao. Wajah Ni Hao tenang, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Jelas bahwa dia siap. 21 juta. Suaranya tenang saat dia menawar. Semua orang di aula sedikit terkejut. Mereka semua menoleh untuk melihat Ni Hao dengan mata bingung dan cermat. Mungkin mereka tidak bisa mengerti mengapa Ni Hao masih duduk di aula di lantai pertama ketika dia punya uang untuk menawar bantal miriat spirit jade. Pada saat ini, beberapa suara muncul satu demi satu dari kamar pribadi di lantai 2. 22 juta. 24 juta. 28 juta. Saya menawar 30 juta. Dalam waktu singkat, harga miriat spirit jade pilau dinaikkan menjadi 30 juta. Semua orang di aula mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka mengungkapkan ekspresi rumit dan berseru kaget dan suara rendah. Ni Hao masih tenang sambil terus menawar. Para petinggi di kamar pribadi di lantai 2 juga ikut menawar. 15 menit lagi berlalu, dan harga miriat spirit jade pilau dinaikkan ke harga setinggi langit 50 juta. Pada titik ini, ada lebih sedikit suara penawaran. Hanya ada dua orang yang tersisa. Salah satunya adalah Ni Hao, dan suara pemuda lainnya berasal dari salah satu kamar pribadi di lantai 2. 55 juta. Mendengar suara pemuda itu, Ni Hao mengerutkan kening, dan wajahnya serius. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, 56 juta. Jitian Singh diam-diam memperhatikan Ni Hao. Dia bisa melihat bahwa sulit baginya untuk mengajukan penawaran. Harganya mungkin akan mencapai garis bawahnya. Suara dari kamar pribadi di lantai 2 terdiam sesaat, lalu berteriak lagi, 60 juta. Item ini tidak lain milik saya. Tidak ada keraguan bahwa pemuda misterius di lantai 2 juga habis-habisan. Suaranya sangat mengesankan, dan dia ingin mengalahkan Ni Hao dalam satu gerakan. Seperti yang diharapkan, tubuh Ni Hao bergetar. Wajahnya sangat serius. Dia mengerutkan bibirnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Di salah satu kamar pribadi di lantai 2. Seorang pemuda tampan berjubah putih duduk di dekat meja. Dia menopang dagunya dengan satu tangan dan bermain dengan cangkir anggur yang sangat indah dengan tangan lainnya. Dialah yang menawar 60 juta. Penjaga parubaya yang berdiri di sampingnya mengingatkannya dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Yang mulia, kami hanya membawa uang sebanyak ini. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia jelas ingin mengingatkan pangeran pertama untuk tidak seenaknya menaikkan harga. Pangeran pertama menyesap anggur, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Tentu saja pangeran ini mengerti. Jika orang di bawah menaikkan harganya lagi, pangeran ini hanya bisa menyerah. Tapi momentum pangeran ini seperti pelangi. Orang di bawah jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah dia masih berani menaikkan harganya? Hehehe. Tidak ada yang diinginkan pangeran ini yang tidak dapat dia peroleh. Penjaga paru baya itu menganggup berulang kali, dan wajahnya penuh sanjungan. Pada saat yang sama, Ni Hao masih diam. Ekspresinya agak jelek, dan matanya dipenuhi kengganan. Tapi Wild Rose sudah berteriak, Tuan Muda di lantai atas telah menawar 60 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? Jika tidak ada orang lain yang menawar, bantal biok 10 ribu roh ini akan menjadi milik Tuan Muda itu. Jitian Singh sedikit mengernyit dan bertanya pada Ni Hao dengan suara rendah, Kakak Ni, barang ini sangat penting bagimu. Mengapa kamu tidak menaikkan harganya? Ni Hao tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, Saya menggunakan semua kekuatan saya dan hanya menyiapkan 58 juta. Saya pikir itu sudah cukup, tetapi saya tidak menyangka. Jitian Singh sudah menebak bahwa Ni Hao tidak menaikkan harga karena dia tidak punya cukup uang. Setelah mendengar kata-kata Ni Hao, dia sedikit tersenyum dan mengeluarkan setumpuk uang kertas dari lengan bajunya. Dia menyerahkannya kepada Ni Hao. Ini 10 juta, ambil untuk penggunaan darurat. Tubuh Ni Hao bergetar. Dia memandang Jitian Singh dengan heran, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Ji ini, yang baru dia kenal selama 4 jam, akan sangat murah hati untuk membantunya. Ini benar-benar bantuan yang tepat waktu. Ni Hao mengerutkan bibirnya, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih yang tulus. Kakak Ji, aku, Ni Hao, akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Bab 92 Ni Hao bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Jika dia diminta untuk mengeluarkan 10 juta tael untuk membantu orang asing yang dia temui secara kebetulan, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Justru karena inilah bantuan dermawan Jitian Singh menyebabkan dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Ini adalah cara dunia. Ada banyak yang akan menambahkan bunga ke brokat, tetapi sangat sedikit yang akan memberikan bantuan tepat waktu. Ketika Jitian Singh mendengar nada suaranya yang nyaring, tulus, dan berat, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Bukan apa-apa. Sebaiknya kamu cepat menawar. Jangan menunggu Wild Rose menjatuhkan palu. Ni Hao menganggup berat. Setelah menerima tumpukan uang kertas, dia membuka mulutnya dan berteriak dengan gaya yang mengesankan. 61 juta tael. Wild Rose, yang berada di tahap pelelangan, hendak menjatuhkan palu dan mengumumkan bahwa bantal Giyok Miriat Spirit dimenangkan oleh Tuan Muda di lantai atas. Ketika dia tiba-tiba mendengar suara Ni Hao, tangannya membeku sesaat, lalu dia menunjukkan senyum yang lebih cerah. Tuan Muda ini telah menawar 61 juta tael. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Semua orang di aula segera berdiskusi dengan semangat. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke kamar pribadi di lantai dua, memperlihatkan ekspresi antisipasi. Di kamar pribadi, pangeran pertama sedang memegang cangkir anggur dan mencicipi anggur dengan senyuman di wajahnya. Dia sangat percaya diri dan awalnya berpikir bahwa dia telah berhasil mengejutkan lawannya. Selama Wild Rose menjatuhkan palu dan mengumumkan hasilnya, bantal Giyok Miriat Spirit akan menjadi miliknya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa di saat-saat terakhir, orang di bawah benar-benar mengikuti dan menawar. Tubuh pangeran pertama langsung menegang. Wajahnya menjadi pucat, dan matanya melonjak karena marah. 60 juta tael adalah batasnya. Kali ini, dia tidak bisa menawar lagi. Tidak peduli berapa banyak kemarahan dan kengganan yang dia miliki di dalam hatinya, dia hanya bisa menekan kemarahan di lubuk hatinya. Dia dengan erat mengatupkan bibirnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Sesaat kemudian, Wild Rose mengumumkan hasilnya dengan lantang. Harta terakhir dari pelelangan ini, Miriat Spirit Jade Pillow, dijual dengan harga 61 juta tael dan menjadi milik Nihao. Pangeran pertama berjalan ke jendela dengan wajah pucat dan menatap Nihao dari atas. Cahaya dingin melintas di matanya. Penjaga parubaya berkata dengan suara rendah, Yang mulia, apakah Anda ingin bawahan ini bergerak dan merebut bantal Giyok itu? Wajah pangeran pertama gelap dan dia tidak berbicara. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi dengan aura sedingin es. Lelang Treasure Heaven Pavilion berakhir. Semua orang meninggalkan rumah lelang satu demi satu dan berjalan keluar dari pavilion harta karun bersama dengan kerumunan yang melonjak, berdiskusi sambil berjalan. Setelah tujuh menit penuh, semua tamu pergi, dan pavilion harta karun akhirnya tenang. Setelah pelelangan berakhir, Ji Tianxing, Nihao, dan Ji Kedi undang ke ruang tamu pavilion harta karun. Kedua belah pihak menukar uang dan barang, menyelesaikan transaksi lelang. Ji Tianxing mendapatkan Ice-C Armor, dan Nihao juga mendapatkan miriat spirit jade pillow sesuai keinginannya. Mereka bertiga menyimpan harta dengan benar sebelum berjalan keluar dari pavilion harta karun bersama. Saat itu sudah tengah malam. Ada beberapa pejalan kaki di jalan dan lampu redup. Saat mereka bertiga hendak naik kereta, dua orang berjalan keluar dari kegelapan dan menghalangi jalan Nihao. Keduanya tepatnya adalah pangeran pertama dan penjaga parubaya, dan mereka telah lama menunggu Nihao di luar pintu masuk pavilion harta karun. Pangeran sulung mengabaikan Ji Tianxing dan Ji Kedan langsung berjalan ke Nihao. Dia juga tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Saudaraku ini, aku bersedia membeli miriat spirit jade pillow milikmu dengan harga dua kali lipat. Bagaimana menurutmu? Nihao mengenali suaranya dan berkata dengan cemberut, Tuan muda ini pasti bercanda. Jika Anda dapat menawarkan harga dua kali lipat, mengapa Anda tidak menawar di pelelangan tadi? Ekspresi pangeran sulung agak muram saat dia menjelaskan dengan nada dingin, aku bisa memberimu 60 juta tael dulu. Aku akan mengirim orang untuk mengumpulkan sisa 60 juta dan pasti akan menyerahkannya kepadamu dalam tiga hari. Nada dan sikapnya agak pantang menyerah. Tubuhnya samar-samar memancarkan aura dominan yang sangat menindas. Tapi Nihao tidak tergerak sedikitpun dan berkata dengan nada tegas, Bantal miriat spirit jade sangat penting bagiku. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu tawarkan, aku tidak akan menjualnya. Ekspresi pangeran sulung segera menjadi dingin. Matanya melonjak dengan kilatan tajam saat dia berkata dengan senyum dingin, hal-hal yang aku, Lu Mingyang, inginkan, masih belum ada yang tidak bisa aku dapatkan. Karena dirimu yang terhormat tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat dia selesai berbicara, penjaga parubaya di belakangnya melangkah maju dan bergegas menuju Nihao secepat embusan angin. Dia membanting telapak tangannya ke arah dada Nihao. Penjaga parubaya ini adalah ahli alam tongsuan. Telapak tangannya berkedip dengan api merah yang mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Sebelum telapak api bisa mengenai Nihao, panas terik menyebabkan Nihao mati lemas. Jubah dan rambutnya hampir hangus. Dengan kekuatan alam energi sejatinya, mustahil baginya untuk menghindari telapak tangan ini. Pada saat kritis ini, Jitian Singh, yang berdiri di samping, tiba-tiba menghunus pedang naga hitamnya dan menebas telapak tangan penjaga parubaya itu dengan sekuat tenaga. Swosh! Cahaya pedang yang menyilaukan menerangi langit malam. Pedang dingin ki menyebarkan api yang menghanguskan. Ekspresi penjaga parubaya itu tiba-tiba berubah. Merasakan kekuatan menakutkan dari cahaya pedang, dia segera menarik kembali telapak tangannya. Cahaya pedang yang dingin meleset dan menebas dengan keras ke jalan batu kapur, menciptakan parit dalam yang panjangnya hampir sepuluh kaki. Melihat pemandangan ini, pangeran pertama Luming yang mengerutkan kening, sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia menoleh untuk melihat Jitian Singh. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Berat, ini kamu lagi. Nihau menghindari peluru dan tampak lega. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Jitian Singh. Pada saat yang sama, kedua pengawalnya juga bergegas mendekat. Mereka menghunus pedang untuk melindunginya dan menatap Luming yang dengan niat membunuh. Jitian Singh menyingkirkan pedang naga hitamnya dan menatap Luming yang dengan dingin. Dia mencibir dengan nada mengejek, Haha, sebelumnya di penginapan, kamu sudah punya niat buruk terhadap adikku. Sekarang pelelangan gagal, kamu ingin membunuhku di jalan dan mencuri hartaku. Aku ingin tahu, dari keluarga bangsawan mana kamu berasal. Bagaimana anda bisa begitu tercela dan tidak tahu malu. Nihau juga memelototi Luming yang dan berteriak dengan marah. Luming yang, anda jahat dan jahat penjahat. Bahkan jika mencibir dengan jijik. Haha, kamu terlihat seperti manusia. Sayangnya, kamu adalah binatang buas dalam pakaian manusia. Kamu bahkan lebih buruk dari babi dan anjing. Luming yang dimarahi oleh mereka bertiga secara bergantian. Dia sangat marah sehingga wajahnya berubah pucat. Kemarahan di hatinya melonjak, dan dia berharap bisa membunuh mereka bertiga. Namun, serangan pedang Jitian Singh membuatnya agak takut. Selain itu, mereka bertiga memiliki penjaga, dan mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, ini adalah pintu masuk dari Treasure Heaven Pavilion. Masalahnya tidak bisa dibesar-besarkan. Kalau tidak, akan sulit untuk menghadapinya. Luming yang hanya bisa dengan paksa menekan amarah dan niat membunuhnya. Dia menatap tajam ke arah Ni Hao dan Jitian Singh. Aku akan mengingat dendam ini. Kalian berdua, menunggu untuk menderita murka saya. Setelah mengertakan gigi dan melontarkan kata-kata jahat ini, Luming yang berbalik dan pergi dengan pengawalnya. Sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Ni Hao tidak mengirim pengawalnya untuk mengejar mereka. Dia menyaksikan Luming yang menghilang ke dalam kegelapan dan mengutuk dengan amarah yang belum reda. Bajingan sialan. Dia sangat sombong. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah mengatakan itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia menoleh untuk melihat Jitian Singh di sampingnya dan membungkuk dengan tulus. Kakak Ji, terima kasih telah menyelamatkanku barusan. Aku berhutang budi padamu. Bab 93 Dalam perjalanan kembali ke penginapan, Ni Hao dan Jitian Singh naik kereta yang sama. Jitian Singh melihat ekspresinya yang tidak normal dan menduga bahwa dia mungkin ingin mengatakan sesuatu, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Kakak Ni, apakah ada yang ingin kamu katakan? Ni Hao menganggup dan berkata dengan wajah penuh rasa bersalah. Kakak Ji, aku melibatkanmu dalam masalah malam ini. Hmm. Jitian Singh mengerutkan kening dengan ragu dan bertanya sambil tersenyum, ini takdir bahwa kamu dan aku bertemu satu sama lain. Menarik pedang untuk membantu adalah masalah kecil. Bagaimana kamu bisa melibatkanku? Ni Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan nada bermartabat, Kakak Ji benar. Aku, Ni Hao, akan mengingat kebaikan ini di hatiku dan pasti akan membalasnya di masa depan. Hanya saja Lu Mingyang, aku khawatir asalnya luar biasa dan latar belakangnya dalam. Aku, Ni Hao, tidak takut akan balas dendamnya. Hanya saja Kakak Ji, untuk menyelamatkanku, menyinggung perasaannya tanpa alasan. Aku khawatir akan ada masalah di masa depan. Melihat bahwa Jitian Singh tidak menganggapnya serius, Ni Hao merendahkan suaranya dan menjelaskan, Kakak Ji, kamu mungkin tidak tahu, tetapi negara Changfeng, yang berbatasan dengan negara Maorong kita, memiliki pangeran pertama bernama Lu Mingyang. Ada desas-desus bahwa pangeran pertama negara Changfeng terlihat berbakat, tetapi kenyataannya, dia bajingan yang hina, jahat, dan tidak bermoral. Mendengar ini, Jitian Singh tiba-tiba mengerti. Orang itu barusan adalah pangeran pertama negara Changfeng. Tidak heran dia begitu sombong dan lalim. Dia benar-benar melanggar hukum. Aku bukan dari negara Changfeng. Bahkan jika dia ingin membalas dendam padaku, apakah dia berani lari ke negara Qingyunku? Jitian Singh tersenyum dan tidak mengambil hati masalah ini. Ni Hao tentu saja bukan orang yang takut masalah. Dia menebak bahwa latar belakang keluarga Jitian Singh luar biasa dan kekuatannya misterius dan kuat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah satu jam, ketiganya kembali ke penginapan dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Malam itu, arus bawah melonjak di kota Fengyang. Namun, penginapan itu aman dan sehat dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Sebelum tidur, Jitian Singh mengeluarkan Ice Dragon Armor dari Hundred Treasures Brocade Punch dan memakainya setelah beberapa saat pengamatan. Seperti yang diduga, armor ini seringan bulu. Mengenakannya sama sekali tidak merepotkan dan tidak memengaruhi gerakannya sama sekali. Selain itu, armor tanpa tanduk es terus-menerus memancarkan aura es, merangsang meridian dan ototnya, dan secara halus memperkuat tubuhnya. Armor tanpa tanduk es ini tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki efek memperkuat tubuh dan menyegarkan pikiran. Itu sangat bermanfaat untuk kultivasi. 10 juta tail perak yang dia habiskan untuk membeli Ice Hornless Armor tidak sia-sia. Keesokan paginya, Jitian Singh baru saja bangun dan mandi ketika ada ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan melihat bahwa orang yang mengetuk pintu adalah Ni Hao. Ni Hao masuk ke kamar dan menangkupkan tangannya untuk menyapa Jitian Singh. Dia kemudian tersenyum dan berkata, saya telah mengganggu saudara Ji pagi-pagi sekali. Tolong jangan tersinggung. Setelah bertukar basa-basi, dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dari lengan bajunya dan mengembalikannya ke Jitian Singh dengan kedua tangan. Kakak Ji, terima kasih telah membantuku tadi malam. Aku tahu kamu akan meninggalkan kota Feng yang hari ini, jadi aku meminta bawahanku untuk mengumpulkan 10 juta tail dalam semalam. Jitian Singh sedikit terkejut. Dia tidak berharap Ni Hao terburu-buru mengembalikan uang itu. Dia bisa melihat bahwa Ni Hao berutang budi padanya, jadi dia merasa sedikit tidak nyaman. Oleh karena itu, dia menerima uang kertas itu dan berkata dengan prihatin, Kakak Ni, bantal giok 10 ribu roh itu adalah kentang panas. Kamu harus menghadapinya secepat mungkin. Ni Hao tersenyum dan berkata, Terima kasih atas perhatian Anda, Saudara Ji. Saya sudah meminta penjaga untuk mengirimnya pulang tadi malam. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi sebelum Ni Hao menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah sarapan, Ji Tian Singh dan Ji Ke meninggalkan penginapan dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah gerbong meninggalkan kota Feng yang, gerbong itu terus melaju ke arah utara. Kota Feng yang terletak di perbatasan selatan negara Hengchuan, sedangkan alam kuno bintang terletak di perbatasan utara negara Hengchuan. Ji Tian Singh dan Ji Ke harus melintasi seluruh negara Hengchuan. Mereka harus melakukan perjalanan selama 6 hari sebelum mereka dapat meninggalkan negara itu. Perjalanan cukup damai dan tidak ada tikungan dan belokan. Setelah 6 hari, Ji Tian Singh dan yang lainnya meninggalkan negeri Hengchuan. Pada siang hari berikutnya, kereta akhirnya tiba di pintu masuk Star Ancient Realm. Star Ancient Realm adalah tempat yang misterius dan indah. Dikatakan bahwa itu adalah ruang khusus yang dibuka oleh maha kuasa kuno. Itu sangat luas dan wilayahnya sebanding dengan setengah negara. Pintu masuknya berada di puncak gunung setinggi 3.000 meter. Mustahil bagi orang biasa untuk menemukannya. Kedua gerbong itu berhenti di kaki gunung. Tidak ada jalan di depan. Ji Tian Singh dan Ji keturun dari kereta dan berdiri di rumput, menatap puncak gunung di depan mereka. Kusir dan penjaga yang menemani menurunkan barang bawaan mereka dari gerbong. Awalnya, para penjaga akan membantu Ji Tian Singh dan Ji ke membawa barang bawaan mereka dan mengirim mereka ke Sekte Pilar Langit sebelum kembali ke negeri Qingyun. Namun, Ji Tian Singh menyuruh mereka kembali dan tidak perlu mengirim mereka kembali. Setelah kereta pergi, hanya Ji Tian Singh dan Ji ke yang tersisa di rumputan. Ada juga empat kotak besar berisi barang bawaan mereka. Ji ke melihat ke bagasi dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Kakak Tian Singh, apa yang harus kita lakukan dengan barang bawaan ini? Apakah kita harus membawa mereka dan mendaki gunung? He he, tidak perlu untuk itu. Ji Tian Singh tersenyum dan mengeluarkan kantong brokat 100 harta karunnya untuk memasukkan barang bawaannya ke dalam. Baiklah, kita harus pergi ke gunung. Setelah mengatakan itu, dia memimpin Ji ke ke gunung. Ji ke melihatnya melambaikan tangannya dan keempat kotak itu menghilang. Dia segera melebarkan matanya karena terkejut. Dia buru-buru mengejar Ji Tian Singh dan memegang lengannya untuk menanyakan bagaimana dia melakukannya. Ji Tian Singh menjelaskan kegunaan luar biasa dari 100 treasures brokade patch kepadanya. Dia tiba-tiba mengerti dan memujinya. Dua jam kemudian, keduanya mengikuti jalur Blue Estone di gunung dan mendaki ke puncak gunung. Ada platform lebar di puncak gunung. Tanahnya di asfal dengan batu-batu hitam. Batu-batu besar di tanah berbintik-bintik dengan perubahan kehidupan. Tidak diketahui sudah berapa lama mereka tergores oleh angin dan embun beku. Ada jurang dan garis yang terukir di bebatuan. Ada banyak garis aneh yang saling silang yang membentuk susunan besar. Di sekitar barisan, ada 12 pembudidaya muda yang mengenakan jubah biru dan membawa pedang di punggung mereka. Orang-orang ini semuanya berada di alam pencerahan mistik. Mata mereka bersinar terang dan tubuh mereka memancarkan kepercayaan diri dan kesombongan. Jitian Singh melirik mereka. Juba orang-orang ini memiliki gaya yang sama dan pola bordir yang sama di dada mereka. Ada dua pedang bersilang dalam pola dan lingkaran bintang di sekelilingnya. Itu jelas merupakan simbol dari sekte pilar langit. Dia segera mengerti bahwa 12 pembudidaya muda ini adalah murid dari sekte pilar langit. Mereka diperintahkan untuk menjaga pintu masuk alam bintang kuno. Benar saja, Kultifator Muda terkemuka berjalan mendekat dan bertanya dengan suara bermartabat, Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Jitian Singh dan Jike dengan cepat mengeluarkan token identitas mereka dan memberikannya kepada Kultifator Muda. Saudara bela diri senior, kami adalah murid baru yang baru saja memasuki sekte pilar langit. Ini adalah token identitas kami. Kultifator Muda mengambil kedua token itu dan melihatnya. Ekspresinya sedikit meredah. Dia menganggup dan berkata, Jadi, saudara dan saudari bela diri junior yang baru. Tunggu sebentar. Saat aku membuka pintu masuk ke alam kuno, kamu bisa masuk. Akan ada kakak bela diri senior lainnya di dalam untuk menerimamu. Bab 94 Sesaat kemudian, 12 murid sekte pilar langit bergabung untuk membuka barisan di pintu masuk alam kuno. Di tengah barisan, sebuah pintu cahaya putih berbentuk oval muncul dari udara tipis. Jitiansing dan Jike menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih kepada para murid sebelum melangkah ke pintu cahaya putih. Suara mendesing. Keduanya hanya melihat kilatan cahaya putih di depan mata mereka sebelum mereka tiba di dunia lain. Di bawah kaki mereka ada jalan setapak yang di asfal dengan lempengan batu berwarna coklat tua. Lempengan itu berbintik-bintik dengan jejak perubahan waktu. Di kedua sisi jalan terdapat padang rumput hijau dengan banyak bunga kecil dengan berbagai warna, menarik banyak lebah dan kupu-kupu untuk terbang bolak-balik. Lebih jauh lagi ada hutan lebat, serta bentangan pegunungan yang tak berujung. Matahari bersinar terang di langit biru yang gelap, tetapi tidak ada sedikitpun panas di udara. Sebaliknya, ada angin sejuk bertiup, dan ada aroma menyegarkan di udara. Ini adalah Star Ancient Realm, tanah suci budidaya yang seperti surga. Jitiansing dan Jike sama-sama merasakan pori-pori mereka terbuka hanya dengan berdiri di Star Ancient Realm. Mereka merasa sangat nyaman dan segar. Pada saat ini, dua pendekar muda berjubah biru berjalan di depan mereka berdua. Kedua prajurit muda itu menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan tenang, kalian berdua harus menjadi Junior Brothers dan Junior Sisters yang baru, kan? Jitiansing tahu bahwa keduanya adalah murid dari Sekte Pilar Langit, jadi dia tersenyum dan mengangguk. Kedua murid melihat token identitas mereka dan membawa mereka menuju gunung yang jauh. Kakak, kakak, tolong ikuti kami. Jitiansing dan Jike Buru-Buru mengikuti kedua murid itu dan berjalan maju di sepanjang Jalan Batu Hitam. Jalur Batu Hitam sebenarnya lebih dari 20 mil panjangnya. Itu mengikuti kaki beberapa gunung dan terhubung ke puncak gunung yang tingginya 3000 meter. Puncak gunung ini adalah kepala pegunungan di sekitarnya. Tidak hanya itu yang tertinggi, tetapi juga memiliki aura paling agung dan surga bumi Yuan Ki terpadat. Tanpa diragukan lagi, puncak gunung ini adalah tempat Sekte Pilar Langit berada. Jitiansing dan Jike berdiri di kaki gunung dan melihat ke atas. Mereka langsung dikejutkan oleh suasana megah dari Sekte Pilar Langit. Di kaki gunung ada sebuah alun-alun besar dengan radius hampir 10.000 meter. Di kedua sisi berdiri 99 pilar batu putih yang mengjulang ke langit. Sebuah tangga besar selebar 20 meter terbentang dari kaki gunung hingga ke tengah gunung. Tangga batu hijau tua memancarkan Aura Kuno. Tidak diketahui sudah berapa tahun angin dan embun beku tergores di atasnya. Kedua murid itu memimpin Jitiansing dan Jike menyusuri tangga batu ke tengah gunung. Saat mereka berjalan, mereka memperkenalkan situasi Sekte Pilar Langit kepada keduanya. Adik laki-laki, adik perempuan, bisa menonjol dari negara Anda masing-masing dan memasuki Sekte Pilar Langit kami adalah keberuntungan terbesar dalam hidup Anda. Sekte Pilar Langit kami telah didirikan selama seribu tahun. Itu adalah Sekte nomor satu di wilayah Bintang Surgawi dan memerintah 10 negara di wilayah Bintang Surgawi. Murid Sekte kami sangat dihormati tidak peduli ke negara mana mereka pergi. Jika melihat bahwa sikap kedua murid itu relatif ramah, jadi dia bertanya, kakak senior, Sekte Pilar Langit kita menempati seluruh gunung. Bukankah ada banyak murid di Sekte ini? Salah satu murid tersenyum dan menjelaskan, saudari, Sekte Pilar Langit kami tidak hanya menempati puncak gunung ini. Puncak Pilar Langit ini hanya di mana Sekte kami berada. Murid lainnya menambahkan, di balik puncak Pilar Langit ini, ada 8 puncak yang terhubung. Semuanya adalah wilayah Sekte Pilar Langit kita. Menurut saudara senior di Sekte tersebut, pendiri Sekte menggunakan 9 puncak ini sebagai fondasi untuk membangun formasi pelindung gunung yang disebut Pilar Langit untuk melindungi seluruh Sekte. Pada titik ini, kedua murid itu mengungkapkan ekspresi kerinduan, dan mata mereka juga melonjak karena bangga. Jelas, mereka bangga menjadi murid dari Sekte Pilar Langit. Ji Tianxing dan Ji Ke juga kaget dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Jika 9 puncak terhubung, bukankah itu berarti radiusnya melebihi 100 mil? Pendiri Sekte kami benar-benar dapat menggunakan 9 puncak sebagai fondasi untuk membuat formasi yang hebat. Surga, pendiri Sekte sebenarnya memiliki metode yang luar biasa. Ini seperti legenda. Kedua murid itu mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, itu pasti. Kalau tidak, bagaimana Sekte Pilar Langit kita bisa menjadi Sekte nomor 1 di wilayah Langit Surgawi? Mereka berempat mengobrol sambil berjalan dan tanpa sadar tiba di lereng gunung. Di ujung tangga batu ada gerbang gunung besar setinggi 100 meter. Itu sepenuhnya dibangun dengan batu-batu hitam. Kata-kata, Sky Pilar Sek, terukir di ambang pintu gerbang gunung. Setiap kata ditulis dengan kait besi dan perak. Pukulannya cepat dan ganas, mengungkapkan aura yang kuat dan mendominasi. Di bawah gerbang gunung, di sisi kiri dan kanan tangga batu berdiri 18 murid muda berjubah putih. Jitian Singh diam-diam merasakan dan menemukan bahwa setiap murid memiliki kekuatan alam pemahaman mistik. Para murid dunia mistik memahami harus menjaga gerbang gunung di Sekte Pilar Langit. Dia agak terkejut dan merasa bahwa fondasi mendalam Sekte Pilar Langit bahkan lebih tak terduga. Setelah semua orang melewati gerbang gunung, mereka tiba di sebuah lapangan besar. Alun-alun ini memiliki radius seribu meter dan tanahnya di asfal dengan lempengan batu putih. Itu datar dan bersih. Banyak murid laki-laki dan perempuan muda sedang berjalan melewati alun-alun. Mereka semua sedang terburu-buru dan tidak berlama-lama. Di sisi kiri dan kanan alun-alun, ada banyak gedung tinggi dan halaman yang ditumpuk satu sama lain. Mereka membentang sejauh mata memandang. Kedua murid itu berhenti di alun-alun dan memperkenalkan situasinya kepada Jitian Singh dan Jike. Adik laki-laki, adik perempuan, ini adalah alun-alun pertemuan sekte luar. Biasanya, hal-hal penting atau pertemuan di sekte luar akan diadakan di sini. Bangunan di sisi kiri dan kanan alun-alun adalah tempat tinggal para murid sekte luar. Ada lebih dari 2.000 murid sekte luar secara total. Istana dan rumah di puncak gunung adalah tempat tinggal para murid dan diaken sekte dalam. Biasanya, Anda tidak boleh masuk tanpa izin. Jika tidak, Anda akan dihukum. Setelah perkenalan singkat tentang situasinya, kedua murid itu membawa Jitian Singh dan Jike ke halaman di sisi kanan alun-alun. Upacara pelantikan akan diadakan dalam 3 hari. Hari ini, saya akan membawa Anda ke halaman biru baru untuk tinggal sementara. Setelah upacara pelantikan, Anda akan diberi tempat tinggal. Jitian Singh dan Jike mengikuti kedua murid itu dan memasuki halaman yang disebut halaman biru baru. Ada ratusan kamar di New Blue Courtier. Sudah ada 70 hingga 80 orang yang tinggal di dalamnya. Hanya sekitar 20 kamar yang masih kosong. Jitian Singh dan Jike memilih dua kamar yang berdekatan untuk ditinggali. Setelah mereka mengepak barang bawaan mereka, mereka menetap sementara. Halaman biru baru dirancang khusus untuk menampung murid baru. Seratus murid baru dari 10 negara di wilayah Tianchen untuk sementara tinggal di sini, menunggu upacara pelantikan dalam 3 hari. Dalam 2 hari berikutnya, lebih dari 20 orang berturut-turut dibawa ke halaman biru baru. Seratus murid baru akhirnya tiba. Seratus orang ini semuanya jenius muda dari berbagai negara. Terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, mereka semua tampan dan bermartabat. Selama 3 hari ini, semua orang tinggal di kamar mereka untuk beristirahat. Sangat sedikit orang yang menunjukkan wajah mereka di depan umum. Bab 95 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari upacara pelantikan murid baru. Pagi-pagi sekali, ratusan murid baru di New Blue Courtier telah selesai mandi dan siap. Saat matahari terbit dari timur, seorang diaken sekte luar memasuki halaman biru baru dan mengeluarkan perintah dengan suara bermartabat. Semua murid baru harus segera berkumpul di halaman dan menunggu kedatangan para tetua sekte luar dan diaken dari tiga halaman. Suara diaken sekte luar menyebar ke seluruh halaman biru baru, dan murid-murid baru di ratusan kamar segera membuka pintu mereka dan berkumpul di halaman. Meskipun mereka semua jenius muda dari berbagai negara dan memiliki status terhormat, mereka masih sombong. Ketika mereka tiba di sekte pilar langit, mereka menahan kesombongan mereka dan tidak berani lalai. Terutama hari ini, ketika mereka hendak mengadakan upacara pelantikan, mereka tidak berani meninggalkan kesan buruk sedikitpun pada tetua dan diaken sekte luar. Hanya dalam waktu singkat seratus nafas, ratusan murid baru berdiri di halaman dan menunggu dengan hormat. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih berjubah ungu memasuki halaman biru baru dengan tiga diaken paruh baya berjubah hitam. Semua orang bisa melihat bahwa lelaki tua bermartabat berjubah ungu itu adalah sesepuh sekte luar. Dan di antara tiga diaken paruh baya, Jitiansing mengenali salah satunya. Han Kiao Sheng Han Kiao Sheng adalah orang yang memimpin kompetisi masuk di kota Kekaisaran Awan Hijau. Tetua sekte luar berjalan ke tengah halaman dan berdiri di platform tinggi di utara, menatap murid-murid baru. Setelah menilai semua orang, dia sedikit mengangguk, mengungkapkan ekspresi puas, dan membuka mulut untuk berbicara. Saya Chu Huai San, seorang tetua sekte luar yang bertanggung jawab atas lebih dari 2.400 murid sekte luar dan semua masalah sekte luar. Kalian semua adalah pemuda jenius dari berbagai negara. Mungkin beberapa dari kalian memiliki bakat luar biasa, beberapa dari kalian memiliki latar belakang yang luar biasa, dan beberapa dari kalian memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, kalian semua adalah murid sekte luar dari sekte pilar langit sekarang setelah kalian memasuki sekte kami. Semua ketenaran dan kekayaan di dunia sekuler tidak berguna di sini. Kamu hanya bisa mengandalkan bakat dan kerja kerasmu. Anda hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan, dan itu menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Hanya mereka dengan bakat luar biasa dan kekuatan besar yang memenuhi syarat untuk diasuh dan dihargai oleh sekte. Adapun mereka yang tidak termotivasi atau tidak berbakat, mereka akan diturunkan menjadi pekerjaan serabutan atau dikeluarkan dari sekte. Suara Chu Huai San seperti bel yang bergema, menyentuh hati semua orang yang hadir. Nada suaranya nyaring dan kuat. Selain itu, diisi dengan kekuatan inspirasi yang menyebabkan darah lebih dari seratus murid baru mendidih. Pada saat yang sama, kata-kata singkatnya mengungkapkan hukum sekte pilar langit dan dunia bela diri dao. Survival of the Vitesse. Hanya dengan kekuatan besar seseorang dapat dipupuk dan dihormati oleh orang lain. Setelah itu, Chu Huai San secara pribadi memimpin upacara inisiasi. Setelah upacara sederhana namun bermartabat, ratusan murid baru secara resmi diterima ke dalam sekte tersebut. Chu Huai San mengumumkan dengan keras, sekte luar dibagi menjadi tiga halaman, halaman White Deo, halaman River Flow, dan halaman Angin dan Awan. Menurut peringkatmu di kompetisi masuk, mereka yang berada di peringkat kelima hingga sepuluh akan masuk Akademi White Deo untuk belajar kultivasi. Tempat kedua hingga keempat akan masuk Akademi Jiang Liu untuk belajar dan berkultivasi. Hanya murid nomor satu dari setiap negara yang bisa memasuki Tempes Kohurtiar. Selanjutnya, diaken dari tiga halaman akan membagikan rampasan. Setelah mengatakan itu, Chu Huai San meninggalkan halaman biru baru. Ratusan murid baru di halaman semuanya mengerti maksud Chu Huai San, dan ekspresi mereka agak rumit. Jelas bahwa perawatan dan pelatihan yang diterima murid biasa ketika mereka memasuki halaman embun putih pasti akan menjadi yang paling biasa. Hanya para murid dengan bakat luar biasa yang dapat memasuki Akademi Jiang Liu untuk berkultivasi dan menerima perawatan yang lebih baik. Adapun halaman Tempes, hanya jenius nomor satu dari setiap negara yang bisa masuk dan akan menerima perawatan dan pelatihan terbaik. Sekte luar dibagi menjadi tiga halaman. Murid-murid dibagi menjadi tiga kelas sesuai dengan bakat dan bakat mereka, dan menerima perlakuan dan pelatihan yang berbeda. Dari titik ini saja, dapat dilihat bahwa persaingan di dalam sekte pilar langit sangat sengit dan hierarkinya sangat ketat. Orang pertama yang naik ke peron adalah seorang diaken dari White Deu Kourtyar. Orang ini memegang register dan membacakan nama 60 murid baru berturut-turut. 60 murid baru, termasuk jika, berjalan keluar dari kerumunan dan berkumpul di depan panggung. Setelah diaken selesai membaca daftar, dia memimpin 60 orang untuk meninggalkan halaman biru baru dan menuju ke halaman embun putih. Jumlah orang di halaman tiba-tiba berkurang lebih dari setengahnya. Diakon dari halaman Jiang Liu naik ke peron lagi dan membacakan nama 29 orang dengan register. 29 orang ini termasuk Jian Wu Sheng dan Wei Ling Feng, tetapi yang membingungkan Jitian Xing adalah nama pangeran muda, Ji Ling, tidak ada di sana. Sesaat kemudian, diaken dari halaman Jiang Liu pergi bersama 29 murid. Hanya Jitian Xing dan 9 murid baru yang tersisa di halaman dan menjadi kosong. Jitian Xing dan 9 murid di sampingnya jelas akan memasuki Tempes Kourtyar. Tapi yang tidak dia mengerti adalah bahwa Ji Ling juga ada di antara mereka. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika dia melihat ke sembilan murid baru, dia melihat seorang kenalan. Pria muda yang dia temui secara kebetulan di kota Fengyang, Cucu Mas Sekal Kian Kun, Ni Hao. Jitian Xing segera mengerti. Ketika dia bertemu Ni Hao di kota Fengyang, Ni Hao juga datang ke Sekte Pilar Langit untuk melapor. Hanya saja tidak satupun dari mereka yang menyebutkan memasuki Sekte Pilar Langit, jadi mereka tidak tahu bahwa pihak lain adalah murid baru dari Sekte Pilar Langit. Ni Hao harus menjadi yang pertama dalam kompetisi Maorongguo, jadi dia tinggal di halaman dan menunggu untuk memasuki halaman Tempes. Ketika Jitian Xing dan Ni Hao berpisah di kota Fengyang, dia berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu Ni Hao lagi di Sekte Pilar Langit. Selain itu, keduanya menempati posisi pertama di negaranya masing-masing dan akan memasuki Tempes Kourtyar untuk berkultivasi pada saat yang bersamaan. Jitian Xing menghela nafas ke dalam. Nasib benar-benar indah. Ni Hao juga melihatnya dan tertegun sejenak. Kemudian, dia mengungkapkan senyum dan mengangguk padanya. Pada saat ini, diaken dari Tempes Kourtyar naik ke peron dan dengan tenang memandangi semua orang. Dia berkata, Saya Han Qiuseng, diaken dari Tempes Kourtyar. Mulai sekarang, kalian bersepuluh akan memasuki Tempes Kourtyar dan aku akan mengajarimu. Semua orang membungkuk kepada Han Qiuseng dan dengan hormat berkata, murid menyapa di akun Han. Han Qiuseng sedikit menganggup dan memberi isyarat agar semua orang bangun. Dia dengan tenang menjelaskan, di antara kalian bersepuluh, sembilan adalah jenius nomor satu di negara mereka masing-masing, kecuali Jiling. Lu Mingyang, orang nomor satu dari negara Changfeng, menerobos ke alam pemahaman mistik dalam kompetisi masuk. Oleh karena itu, setelah dia memasuki sekte, dia langsung memasuki sekte dalam untuk berkultivasi. Tempat kosong akan diisi oleh Jiling. Setelah Han Qiuseng menjelaskan, Ji Tian Sing tiba-tiba menyadari. Namun, dia diam-diam menebak bahwa ada alasan lain mengapa Jiling diizinkan mengisi tempat ini alih-alih tempat kedua di negara lain. Kemungkinan besar Jiling adalah orang yang dicari oleh sekte pilar langit, jadi ada perlakuan istimewa seperti itu. Memikirkan hal ini, Ji Tian Sing diam-diam mengepalkan tinjunya dan bergumam di dalam hatinya. Aku tidak menyangka Jiling akan memasuki tempes courtyard bersamaku dan berkultivasi bersama di masa depan. Kalau begitu, aku akan berkultivasi dengan rajin dan tanpa ampun menginjak-injaknya di bawah kakiku. Bab 96 Han Qiuseng masih diperon, menjelaskan aturan tempes courtyard serta perlakuan murah hati yang akan diterima semua orang. Ji Tian Sing mengingat apa yang dikatakan Han Qiuseng sebelumnya dan sedikit mengernyit. Itu karena dia mendengar nama yang familiar. Lu Mingyang. Dia ingat dengan jelas bahwa pada saat itu di kota Fengyang, pemuda tampan yang ingin memulai percakapan dengan Ji Ke dan membunuhnya di jalan demi hartanya disebut Lu Mingyang. Jika itu bukan kebetulan, maka ini pasti kabar buruk. Dia dan Ni Hao sama-sama menyinggung Lu Mingyang. Tidak hanya Lu Mingyang putra mahkota bangsa Chang Feng, tapi dia juga murid dalam dari Sekte Bantalan Langit. Di masa depan, semua orang akan berada di Sekte Bantalan Langit dan cepat atau lambat akan bertemu. Ji Tian Sing tidak meragukan bahwa dengan kepribadian Lu Mingyang yang tercela dan tidak tahu malu, dia pasti akan membalasnya dan Ni Hao. Meskipun dia tidak takut akan masalah, tidak diragukan lagi ini adalah potensi ancaman dan masalah. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan melirik Ni Hao tidak jauh. Ni Hao juga menatapnya dengan tatapan aneh di mata dan ekspresinya. Jelas, Ni Hao juga menyadari masalah ini. Tidak lama kemudian, Han Kiyuseng selesai berbicara dan memimpin Ji Tian Sing dan yang lainnya keluar dari halaman, menuju halaman tempes di sekte luar. The Tempes Courtyard memiliki posisi khusus di sekte luar karena berspesialisasi dalam menumbuhkan murid jenius. Oleh karena itu, halaman tempes terletak di tengah gunung di sisi kiri Alun-Alun Konferensi. Itu adalah halaman yang luas dan tenang. Ji Tian Sing, Ni Hao, dan yang lainnya dipimpin oleh Han Kiyuseng keluar dari halaman biru baru dan melalui Alun-Alun Konferensi. Pada saat ini, ada banyak murid muda yang berkumpul dalam kelompok dua atau tiga orang di Alun-Alun Konferensi, menilai para murid baru. Terutama Ji Tian Sing, Ni Hao, dan yang lainnya. Mereka semua jenius yang ingin memasuki Tempes Courtyard dan lebih menarik perhatian daripada murid baru biasa. Di sudut Alun-Alun berdiri seorang murid muda mengenakan jubah putih. Orang ini tinggi dan kokoh dengan wajah tampan dan tegas, tetapi matanya sedingin es saat dia menatap Ji Tian Sing di tengah kerumunan. Melihat Ji Tian Sing mengikuti di belakang Han Kiao Sheng, melintasi Alun-Alun dan menuju ke arah halaman badai, matanya melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan meraung dengan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya, Ji Tian Sing. Hari ini seharusnya menjadi hari aku bertemu kembali dengan sepupuku. Aku menunggunya di sekte pilar langit selama tiga tahun. Kamu bajingan, beraninya kamu membunuh sepupuku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Memikirkan hal ini, sosok cantik dari sepupunya Ling Yun Fei muncul di benaknya dan matanya melonjak karena kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Setelah sekian lama, ketika Ji Tian Sing dan yang lainnya meninggalkan Alun-Alun, pemuda kekar itu masih berdiri di sana, tidak mau pergi. Pada saat ini, seorang murid batin yang juga mengenakan jubah putih berjalan ke arahnya dan menyapanya dengan senyuman. Kakak bela diri senior Jian Yu, mengapa kamu datang ke sekte luar? Apa yang kamu lihat? Pria muda jangkung dan kokoh bernama Jian Yu kembali sadar dan menahan kesedihan dan kemarahan di matanya. Dia melirik murid di sampingnya dan berkata dengan tenang, ada murid baru hari ini, jadi saya datang untuk melihatnya. Jian Yu memberikan jawaban asal-asalan, lalu berbalik dan pergi. Han Kiyuseng memimpin Ji Tian Sing dan yang lainnya ke halaman badai. Mereka melewati halaman yang luas dan memasuki balai konferensi. Di balai konferensi yang megah, sudah ada seorang diaken berjubah hitam menunggu mereka. Setelah pengenalan Han Kiyuseng, semua orang mengetahui bahwa diaken berjubah hitam ini disebut Du Wu. Dia adalah wakil Han Kiyuseng dan juga instruktur kedua dari halaman badai. Mulai sekarang, pembelajaran dan kultifasi Ji Tian Sing, Ni Hao, dan yang lainnya akan diajarkan oleh Han Kiyuseng dan Du Wu. Setelah semua orang menyapa Du Wu, dia mengeluarkan 10 set jubah hijau dan buku yang telah dia persiapkan sebelumnya dan membagikannya kepada semua orang. 10 set jubah hijau adalah seragam murid semua orang. Kesepuluh buku itu adalah metode kultifasi masuk sekte Pilar Langit, taktik pinus hijau. Ji Tian Sing memahami satu hal dari pengamatannya sebelumnya. Di sekte Pilar Langit, mereka yang mengenakan jubah hijau adalah murid sekte luar, mereka yang mengenakan jubah putih adalah murid sekte dalam, dan mereka yang mengenakan jubah hitam adalah diaken. Jubah berwarna berbeda mewakili identitas berbeda, dan tidak bisa dipakai sembarangan. Ini membuatnya menghela nafas di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari sekte kuno dengan sejarah ribuan tahun, ada terlalu banyak aturan dan peraturan. Selanjutnya, Duhu membagikan tempat tinggal semua orang. Halaman badai luas, menempati radius seribu meter. Halamannya hampir sebesar kediaman Ji, dan ada lebih dari seratus kamar untuk ditinggali orang. Jadi, masing-masing dari sepuluh murid diberi kamar masing-masing. Apalagi setiap kamar dilengkapi dengan ruang kultifasi rahasia. Ini adalah perlakuan yang tidak dimiliki murid biasa. Setelah semua orang duduk, mereka berganti menjadi jubah hijau dan berkumpul di balai konferensi. Setelah semua orang berkumpul, Han Kyu Seng dengan sungguh-sungguh mengumumkan sesuatu. Semuanya, halaman badai kami adalah halaman sekte luar nomor satu. Kami hanya mengasuh seniman bela diri yang paling berbakat. Saat ini, hanya ada sepuluh orang di Storem Kourtyar. Kamu memiliki sumber daya dan perawatan terbaik, tetapi kamu juga harus memikul tugas dan tekanan terberat. Masih ada setengah tahun sebelum pemeriksaan sekte dalam. Tugas pertama Anda adalah mencapai ranah mistik komprehending dalam waktu setengah tahun dan lulus ujian sekte dalam untuk menjadi murid sekte dalam. Pemeriksaan sekte dalam diadakan setiap dua tahun sekali. Jika kamu melewatkan ujian dalam setengah tahun, kamu harus menunggu dua tahun lagi. Setelah mendengar kata-kata Han Kyu Seng, ekspresi Jitian Sing, Ni Hao, dan yang lainnya berubah, dan mereka semua mengerutkan kening. Jelas, tugas ini terlalu sulit, menyebabkan semua orang merasakan banyak tekanan. Ni Hao ragu sejenak, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Han Kyu Seng. Dia bertanya, Dekan Han, meskipun kami bersepuluh adalah juara kompetisi besar masing-masing negara, kekuatan semua orang berada di sekitar tingkat ketujuh alam energi sejati. Bagaimana kami bisa mencapai alam pemahaman mistik dalam setengah tahun? Han Kyu Seng sedikit mengangguk, dan berkata dengan tenang, apa yang dikatakan Ni Hao harus menjadi pertanyaan yang sama di dalam hatimu, kan? Semua orang mengangguk setuju. Mereka semua merasa bahwa ini adalah tugas yang mustahil. Tatapan Han Kyu Seng menyapu kerumunan, dan dia mengungkapkan senyum main-main. Untuk mencapai alam pemahaman mistik dari tingkat ketujuh alam energi sejati dalam setengah tahun, ini memang tugas yang mustahil bagi murid biasa. Tapi kalian bersepuluh adalah juara kompetisi besar masing-masing negara, dan dalam setengah tahun ini, kalian telah berkultivasi di halaman badai dan menerima perawatan dan bimbingan terbaik. Jika kamu masih tidak bisa mencapai ranah mistik komprehending, maka itu membuktikan bahwa kamu biasa-biasa saja. Anda tidak layak mendapatkan pengasuhan dan bimbingan sekte. Mendengar kata-kata ini, semua orang menundukkan kepala sedikit, dan sedikit rasa malu muncul di mata mereka. Pada saat yang sama, semua orang mengepalkan tangan mereka, dan diam-diam bersumpah di dalam hati mereka bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menyelesaikan tugas dan mencapai alam pemahaman mistik dalam setengah tahun. Han Kiyuseng mengungkapkan senyum puas ketika dia melihat bahwa mereka tidak tertekan, tetapi semangat juang mereka bangkit. Setelah setengah tahun, halaman badai akan ditutup dan tidak lagi mengajar murid. Pada saat itu, para murid yang belum mencapai ranah mistik komprehending dan belum lulus ujian sekte dalam akan dikirim ke halaman Jiang Liu untuk terus berkultivasi. Mereka yang dikirim ke halaman Jiang Liu harus menanggung kritik dan cemohan dari murid-murid lain. Anda dapat mempertimbangkannya sendiri. Oleh karena itu, saya harap kalian bersepuluh dapat mencapai alam pemahaman mistik dan lulus ujian untuk menjadi murid sekte dalam. Tidak hanya itu, dalam setengah tahun ini, kamu akan menjalani pemeriksaan bulanan setiap bulan. Isi ujian bulanan juga yang perlu Anda pelajari selama sebulan. Bab 97 Saat itu tengah hari dan matahari bersinar tinggi di langit. Udara panas dan kering, dan mudah mengantuk. Namun, Ji Tian Xing, Ni Hao, dan yang lainnya tidak bisa kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Mereka semua berdiri di aula pertemuan dan mendengarkan ajaran Han Kyu Seng. Han Kyu Seng duduk di kepala aula dan berbicara dengan ekspresi serius, kultivasi cara bela diri terutama didasarkan pada keterampilan bela diri dan metode kultivasi, tetapi juga perlu dilengkapi dengan Dao Pil, Dao Formasi, dan Dao Penempaan. Ini sangat mirip dengan Alkimia. Ini juga sangat khusus tentang penguasa, menteri, dan asisten. Harus ada bahan utama dan bahan pembantu yang saling melengkapi agar berhasil menyempurnakan ramuan. Oleh karena itu, misimu bulan ini adalah mempelajari cara memurnikan ramuan. Aku tidak berharap kalian semua mahir dalam Alkimia dan menjadi Master Alkimia di masa depan. Namun, Anda harus tahu cara memurnikan ramuan yang akan sangat membantu kultivasi bela diri Anda di masa depan. Misi Anda bulan ini adalah untuk menyempurnakan Spirit Nourishing Elixir, Green Jade Elixir, dan Heart Nourishing Elixir dengan tangan Anda sendiri. Ketiga elixir ini semuanya adalah elixir tingkat asal kelas atas. Ketika saatnya tiba, siapapun yang dapat memurnikan ramuan tingkat tertinggi akan menerima hadiah tambahan. Mendengar dua kalimat ini, Jitian Singh, Ni Hao, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi yang sulit dan merasakan banyak tekanan. Mereka tidak pernah belajar Alkimia dan hanya memiliki pemahaman Alkimia yang dangkal. Ramuan tingkat asal kelas atas hanya bisa disempurnakan oleh para ahli di atas tingkat ketujuh alam energi sejati. Selain itu, dibutuhkan setidaknya satu tahun studi dan eksperimen untuk menyempurnakannya. Bahkan jika mereka jenius bela diri, mempelajari Alkimia dan menyempurnakan tiga ramuan tingkat asal kelas atas dalam sebulan sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, di antara sepuluh, ada dua murid yang tersenyum percaya diri dan tampaknya memiliki kartu di lengan baju mereka. Salah satunya kurus dan pendek, dan usianya mirip dengan Jitian Singh. Orang ini bernama Si Jing Cheng, lahir di keluarga Alkimia di negara Pegunungan Spiritual. Di usia muda, dia memiliki pencapaian besar dalam Alkimia dan telah menyempurnakan beberapa ramuan tingkat asal kelas atas. Orang satunya bertubuh tinggi dan tegap, dengan kulit gelap seperti arang. Sepasang mata seukuran lonceng bersinar dengan cahaya yang ganas. Orang ini bernama Yimo, dari keluarga Kekaisaran Negara Air Hitam. Dia telah tertarik pada Alkimia sejak kecil dan memiliki dasar tertentu dalam Alkimia. Mata Han Kyao Sheng seperti obor. Tentu saja, wajah Si Jing Cheng dan Yimo tidak bisa lepas dari matanya. Dia melirik mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Si Jing Cheng, Yimo, sepertinya kalian berdua memiliki dasar Alkimia, jadi kalian tidak merasakan tekanan apapun dari tugas ini. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa pil pemelihara roh, pil diok azure, dan pil pemelihara hati yang ingin Anda sempurnakan semuanya adalah pil rahasia dari sekte bantalan langit saya. Mereka berbeda dari pil kerajaan Fana. Bahkan jika kalian berdua memiliki dasar dalam Alkimia dan memiliki peluang menang yang lebih tinggi daripada yang lain, kalian tetap harus belajar dan memahami dengan rajin. Si Jing Cheng dan Yimo menahan ekspresi puas diri mereka, buru-buru menangkupkan tinju mereka dan memberi hormat, berkata, kami akan mengikuti instruksi di akun Han. Selanjutnya, Han Kyao Sheng meminta Du Wu mengeluarkan 10 buku kuno yang tebal dan membagikannya kepada Ji Tian Xing dan yang lainnya. Buku kuno hitam itu sangat berat. Itu setebal batu bata dan kata-kata koleksi seribu obat tertulis di sampulnya. Han Kyao Sheng berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin belajar Alkimia, kamu harus terlebih dahulu belajar bagaimana mengenali tumbuh-tumbuhan. Tugas minggu pertama Anda adalah menghafal 3000 ramuan dalam koleksi seribu obat ini. Ada taman obat roh di gunung belakang. Jika kamu ingin cepat mengenali tumbuhan, kamu bisa menggunakan token identitasmu untuk pergi ke taman obat roh untuk belajar. Namun, kamu tidak boleh memetik sehelai rumput atau bunga. Jika tidak, kamu akan dihukum oleh aturan sekte. Setelah mengatakan ini, Han Kyao Sheng menyuruh semua orang mundur dan melakukan urusan mereka sendiri. Aturan tempes courtyard seperti itu. Selain saat kedua diaken sedang mengajar atau saat ada pengumuman, semua orang harus berkumpul di aula utama. Di lain waktu, para murid dapat melakukan apa yang mereka suka. Selama mereka tidak melanggar aturan sekte atau menerobos masuk ke area terlarang, tidak ada yang akan ikut campur. Tentu saja, Han Kyao Sheng baru saja mengumumkan tujuan bulan ini dan konten pembelajaran minggu ini. Semua orang tahu bahwa tugas itu sulit dan merasakan tekanan yang berat. Bagaimana mungkin mereka berani membuang waktu? Ji Tian Xing dan Ni Hao berjalan keluar dari aula utama berdampingan. Setelah bertukar beberapa kata di halaman, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk belajar. Ji Ling adalah orang terakhir yang keluar dari aula utama. Saat dia berjalan, dia bertanya kepada Han Kyao Sheng tentang pengalamannya dalam alkimia. Sikap Han Kyao Sheng terhadapnya sangat ramah dan menjawab semua pertanyaannya. Setelah Ji Ling mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Han Kyao Sheng sebelum kembali ke kamarnya. Setelah Ji Tian Xing sehingga kembali ke kamarnya, dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Dia memegang seribu koleksi obat dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Sore hari tanpa sadar berlalu. Saat senja, beberapa murid pekerja serabutan membawa kotak makanan ke halaman Tempes untuk mengantarkan makan malam kepada 10 murid. Murid-murid Tempes Kourtyard diperlakukan dengan baik. Ini bisa dilihat dari bahan-bahan untuk makan malam. Meski tidak banyak untuk makan malam, hanya ada semangkuk nasi, semangkuk hidangan daging, dan sekaleng sup daging. Namun, bahan-bahan ini sangat berharga. Itu adalah beras roh yang diproduksi di ladang roh Sekte Pilar Langit dan daging dari monster bis yang dibesarkan di taman binatang. Makan-makanan ini setiap hari yang mengandung origin ki dapat dengan cepat memperkuat fisik seorang kultifator dan tanpa disadari meningkatkan kekuatan mereka. Murid pekerjaan serabutan yang mengantarkan makanan ke Jitian Xing adalah anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun. Dia kurus dan pucat, tapi dia terlihat cukup pintar. Nama anak laki-laki itu adalah Xiao Feng. Ketika dia pertama kali bertemu Jitian Xing, dia agak pendiam, seolah-olah dia takut dengan murid jenius dari Tempes Kourtyard ini. Jitian Xing memiliki ekspresi ramah di wajahnya saat dia mengobrol dengannya sebentar. Baru kemudian dia tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata murid pekerjaan serabutan memiliki status yang sangat rendah di Sekte Pilar Langit. Mereka semua diperlakukan sebagai pelayan oleh para murid resmi. Secara khusus, beberapa murid jenius memandang rendah murid pekerjaan serabutan. Mereka akan memarahi dan memukuli mereka jika mereka merasa tidak hormat sedikitpun. Xiao Feng pernah mengantarkan makanan ke murid Tempes Kourtyard tertentu. Dia hanya batuk beberapa kali saat makan dan dipukuli setengah mati oleh murid itu. Dia terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Jika murid pekerja serabutan ingin memiliki martabat dan kebebasan, hanya ada dua jalan yang bisa mereka ambil. Mereka bisa mencapai tingkat kelima dari alam elemen sejati dan lulus ujian murid luar untuk menjadi murid luar. Atau mereka bisa melakukan 10 tahun kerja paksa. Ketika 10 tahun berlalu, mereka akan dikeluarkan dari Sekte Pilar Langit dan kembali ke dunia fana. Singkatnya, ada banyak aturan di Sekte Pilar Langit. Yang kuat dan yang lemah bisa dilihat di mana-mana. Yang kuat dihormati dan yang lemah direndahkan. Setelah makan malam, Ji Tian Xing merasa esens kinya berlimpah. Ada gelombang origen ki di tubuhnya. Dia memasuki ruang kultifasi rahasia, mengaktifkan arah pengumpulan roh di ruang kultifasi rahasia, dan mulai berkultifasi. Setelah malam kultifasi, dia merasa kultifasinya telah meningkat sedikit keesokan paginya. Embryo pedang di tubuhnya juga tumbuh sedikit lebih kuat. Perawatan di halaman tempes benar-benar bagus. Bahan-bahannya lebih tinggi dari yang saya makan di Kediaman Ji. Efeknya juga beberapa kali lebih kuat. Meskipun aku hanya berada di tingkat kelima alam elemen sejati, dengan kecepatan ini, aku mungkin bisa mencapai alam pemahaman mendalam dalam waktu setengah tahun. Setelah Ji Tian Xing selesai berkultifasi, dia menghitung dalam pikirannya. Dia dipenuhi dengan keyakinan dan antisipasi untuk kultifasi setengah tahun berikutnya. Kemarin, saya melihat-lihat koleksi seribu obat. Meskipun saya menghafal beberapa ratus jenis tumbuhan, saya tidak melihat hal yang sebenarnya. Pada akhirnya, ingatan saya tidak dalam. Hari ini, aku akan pergi ke Spirit Herb Garden. Aku perlu membandingkan tumbuhan untuk memperdalam ingatanku. Bab 98 Matahari terbit dari timur dan menyinari sinar matahari yang hangat di puncak pilar langit. Pagi-pagi sekali, ketika Ji Tian Xing keluar dari kamarnya, dia melihat sudah ada beberapa murid di halaman. Beberapa sedang membaca koleksi seribu obat di bawah gazeba atau di bawah pohon, sementara yang lain sedang berlatih teknik pedang mereka di halaman. Ada juga yang duduk di atap dalam posisi meditasi, bernapas dan mengolah energi esensi langit dan bumi. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing tidak bisa menahan senyum main-main. Lagi pula, mereka semua adalah anak muda yang merupakan jenius teratas dari berbagai negara. Mereka semua memiliki kepribadian yang berbeda dan hobi yang aneh. Kemarin, semua orang baru saja bergabung dengan Sekte dan masih agak pendiam. Sekarang setelah mereka menetap dan memahami aturan Sekte, mereka semua menjadi lebih santai. Dia menggumamkan beberapa kata di dalam hatinya dan berjalan keluar dari Wind Cloud Courtyard dengan koleksi seribu obat, menuju ke Taman Herbal Spiritual di belakang gunung. Itu adalah 5 km penuh dari Wind Cloud Courtyard ke Taman Herbal Spiritual di belakang gunung, dan ada jalan setapak dengan deretan pepohonan di sepanjang jalan. Ji Tian Xing berjalan di jalur pepohonan dan kadang-kadang bertemu dengan beberapa murid Sekte luar atau dalam. Para murid berjalan berkelompok dua atau tiga, mendiskusikan esensi seni bela diri, misteri pil, dan sebagainya. Ketika dia melewati arena pertempuran di belakang gunung, dia melihat dua murid Sekte dalam dari alam penguasaan mistik berdebat di atas panggung. Meski tanpa menggunakan senjata, pertarungan itu sangat seru. Ada lingkaran murid di sekitar arena pertempuran yang semuanya menonton pertandingan. Dari waktu ke waktu, beberapa dari mereka akan membahas beberapa kata, sepertinya telah memahami beberapa trik. Meskipun Ji Tian Xing baru bergabung dengan Sekte tersebut selama dua hari, dia bisa merasakan pembelajaran yang kuat dan atmosfer kompetitif di Sekte tersebut melalui apa yang dia lihat dan dengar dalam dua hari terakhir. Lagi pula, elit muda dari sepuluh bangsa berkumpul di Sekte Pilar Langit di mana terdapat banyak orang jenius dan pembangkit tenaga listrik. Semua orang ingin terbang ke sembilan surga dan menjadi pusat kekuatan seni bela diri yang dihormati semua orang. Siapa yang mau merangkak di lumpur dan dihina serta dipandang rendah oleh orang lain. Pintu masuk Taman Herbal Spiritual tidak hanya dilindungi oleh formasi susunan, tetapi ada juga delapan murid Sekte dalam dari alam penguasaan mistik yang menjaganya. Ji Tian Xing berjalan ke gerbang dan menunjukkan token identitasnya sebelum diizinkan masuk. Dia membawa koleksi seribu obat dan melewati gerbang. Begitu dia memasuki kebun herbal spiritual, dia mencium aroma berbagai tanaman, bunga, dan buah-buahan. Ada berbagai macam bunga, bunga, buah, dan pohon yang ditanam di seluruh pegunungan. Mereka semua adalah tumbuhan spiritual dan tumbuhan ajaib. Biasanya, ada murid yang bertugas merawat kebun herbal spiritual dan berbagai tumbuhan di taman ditanam sesuai dengan kategorinya. Ada tablet batu setinggi 2 meter yang didirikan di tepi setiap pembibitan dan ada nama berbagai tanaman obat. Surga mistik obat mistik dan alam mistik adalah mistik miung adalah pilar mistik taman mistik. Misi yang diberikan Dekan Han kepada kami adalah untuk menghafal lebih dari 3.000 jenis tanaman obat dalam seminggu dan untuk dapat mengetahui karakteristik dan efek dari setiap tanaman obat. Dengan kecepatanku saat ini, aku hanya bisa mengidentifikasi 600 tumbuhan sehari. Dalam seminggu, aku hampir tidak bisa mengidentifikasi 3.000 tumbuhan, tapi aku mungkin tidak bisa mengingat semuanya. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan sedikit khawatir. Dia menutup koleksi seribu obat dan bersiap mencari tempat untuk duduk dan beristirahat sebentar. Dia menilai sekelilingnya beberapa kali sebelum menyadari bahwa dia tanpa sadar telah tiba di kedalaman kebun obat. Dia saat ini berada di sisi danau batu giok yang dikelilingi oleh pohon willow. Permukaan danau itu luas, dan air jernih berwarna hijau gelap beriak saat angin sejuk bertiup. Tepi danau dipenuhi pohon willow yang tinggi dan hijau. Ribuan cabang willow hijau menjuntai dan bergoyang lembut tertiup angin, seperti tangan ramping seorang gadis muda, dengan lembut mengutak atik air danau. Adegan yang begitu menyenangkan membuat suasana hati Jitian Singh jauh lebih baik, dan pikirannya jauh lebih rileks. Dia membawa koleksi seribu obat ke tepi danau, dan hendak duduk di bangku batu di bawah pohon willow untuk beristirahat. Saat ini, dia tiba-tiba melihat seorang gadis muda berbaju hijau berdiri di bawah pohon willow di sebelahnya. Unggung gadis muda itu anggun dan anggun, dan gaun hijaunya berkibar lembut tertiup angin. Dia terlihat sangat murni dan cantik. Bahkan jika dia tidak bisa melihat wajah gadis muda itu, Jitian Singh dapat menebak bahwa dia pasti cantik lembut hanya dengan melihat punggungnya yang ramping. Gadis muda itu menatap danau, seolah-olah dia sedang memikirkan atau mengingat sesuatu. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki Jitian Singh. Dia kembali sadar dan menoleh untuk melihat Jitian Singh. Jitian Singh dan matanya bertemu. Dia segera melihat wajahnya, dan mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Seperti yang dia bayangkan, gadis muda berbaju hijau itu memiliki wajah yang murni dan cantik, dan kulitnya yang putih dan tembus cahaya berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok. Di bawah poni rapi yang menutupi dahinya, ada sepasang alis daun willow, dan sepasang mata besar berair, yang sejernih air danau. Penampilannya sangat cantik, tapi dia tidak dingin dan sombong. Sebaliknya, dia sangat lembut dan pendiam, dan memiliki temperamen yang halus. Jitian Singh tidak tahu mengapa, tetapi gadis muda berbaju hijau membuatnya merasakan kedekatan dari lubuk hatinya, dan dia juga memiliki keinginan untuk melindunginya. Dia tidak sedingin dan sombong seperti Yun Yao, yang berada di dunia lain dan hanya bisa dilihat dari jauh. Setelah Jitian Singh sadar kembali, dia membungkuk kepada gadis muda berbaju hijau dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya hanya lewat dan ingin duduk dan beristirahat sebentar. Jika aku telah mengganggumu, tolong maafkan aku, Junior. Junior Sister. Ketika harus berbicara dengannya, dia ragu-ragu. Gadis muda berbaju hijau bukanlah murid luar berjubah hijau, atau murid dalam berjubah putih, yang menyulitkan Jitian Singh untuk membedakan identitasnya. Melihat dia masih muda, dia hanya bisa memanggilnya Junior Sister. Gadis muda berbaju hijau sedikit menganggup dan menunjukkan sentuhan senyuman. Dia sangat lembut, tidak apa-apa, saya di sini hanya untuk bersantai. Tidak mengganggu. Setelah itu, dia melirik koleksi seribu obat di tangan Jitian Singh, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu murid luar yang datang ke kebun obat untuk belajar mengidentifikasi tumbuhan. Jitian Singh menganggup dan menjawab dengan jujur, nama saya Jitian Singh, dan saya adalah murid baru yang baru saja masuk sekte. Saya diajar oleh Dekan Han, dan saya di sini untuk mempelajari cara alkimia. Keduanya mengobrol di bawah pohon willow dan bertukar nama. Gadis muda berbaju hijau bernama Suan-Suan. Dia mengklaim bahwa setiap orang biasanya memanggilnya Suster Junior, jadi Jitian Singh mengubah cara dia memanggilnya sebagai Suster Junior Suan-Suan. Suan-Suan tidak mengungkapkan identitasnya, dan juga diam-diam menyetujui nama ini. Melalui percakapan, Jitian Singh mengetahui bahwa Suan-Suan pernah belajar alkimia di bawah bimbingan Han Kiao Sheng. Untuk menghafal ramuan di koleksi seribu obat, dia juga datang ke kebun obat untuk belajar setiap hari. Belakangan, dia datang ke kebun obat berkali-kali, dan menyukai tempat ini dengan pemandangan yang menyenangkan. Dia sering datang ke danau untuk bersantai atau menatap kosong. Tidak diketahui apakah itu kepribadian Suan-Suan atau alasan lain, tetapi dia tampaknya memiliki kedekatan dengan Jitian Singh. Setelah keduanya mengobrol sebentar, dia sebenarnya berinisiatif membantu Jitian Singh belajar mengidentifikasi tumbuhan. Lagi pula, dia bisa melafalkan koleksi seribu obat mundur, dan dia tahu ribuan tumbuhan di kebun obat seperti punggung tangannya. Dia bisa dengan santai menyebutkan karakteristik dan efek ramuan apapun. Bab 99 Karena Suan-Suan bersedia membantunya, bagaimana mungkin Jitian Singh menolak? Setelah dia membungkuk dan berterima kasih kepada Suan-Suan, dia mengikutinya berkeliling kebun herbal dan mendengarkannya memperkenalkan setiap ramuan. Ramuan ungu tua ini disebut bambu hati ungu dan merupakan ramuan spiritual yang langka. Perlu tumbuh selama 9 tahun sebelum dapat digunakan untuk memurnikan pil. Ini dapat digunakan untuk memurnikan berbagai jenis pil mendalam yang dapat menenangkan pikiran. Ramuan biru ini disebut bunga bulan es dan hanya mekar pada malam bulan purnama. Ini terutama digunakan untuk memurnikan pil mendalam bulan es dan dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Suan-Suan memperkenalkan berbagai ramuan saat dia berjalan dan tiba-tiba melihat Ji Tian Singh dekat dengan bunga spiritual yang indah dan dia buru-buru mengingatkannya. Tian Singh, jangan sentuh bond dissolving grass itu. Kelihatannya cantik tapi sebenarnya mengandung racun. Jika Anda menyentuhnya, itu akan merusak daging dan tulang Anda. Mendengar suaranya yang lembut, Ji Tian Singh buru-buru menarik tangannya dan memberinya senyuman terima kasih. Suan-Suan melanjutkan, sebenarnya, ada lebih dari 3.000 herbal di kebun herbal ini dan banyak di antaranya beracun. Beberapa bahkan mengandung racun. Saat kamu mengidentifikasi tumbuhan di kebun-tumbuhan, kamu tidak boleh sembarangan menyentuh tumbuhan itu. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan diracuni dan terluka. Ji Tian Singh menganggupkan kepalanya dan mengingat setiap kata yang diucapkannya. Keduanya berjalan di sekitar kebun herbal sepanjang sore dan dengan bantuan Suan-Suan, Ji Tian Singh menghafal lebih dari seribu tanaman herbal. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan dan hubungan mereka semakin dekat dan mereka sudah menjadi teman. Saat malam tiba, Suan-Suan ingin kembali ke kediamannya dan mereka berdua meninggalkan kebun herbal bersama. Di pintu masuk kebun herbal, Suan-Suan tersenyum dan melambaikan tangan kecilnya yang ramping saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Ji Tian Singh. Ji Tian Singh berdiri di jalur pepohonan dan menyaksikan sosoknya menghilang kekejauhan. Senyum lembut muncul di wajahnya. Benar-benar aneh. Aku baru mengenal Suan-Suan selama setengah hari dan aku sudah cocok dengannya. Melihatnya pergi, aku masih merasa enggan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bergumam dalam hatinya karena dia tidak bisa mengerti. Meskipun Suan-Suan sangat cantik dan memiliki kepribadian yang lembut dan anggun, dia bukanlah seseorang yang rakus akan kecantikan dan tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas terhadap Suan-Suan. Perasaan kabur yang dia miliki untuk Suan-Suan lebih seperti kakak laki-laki yang ingin melindungi adik perempuannya. Pada saat yang sama, dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya dan diam-diam menebak identitas Suan-Suan. Meskipun Suan-Suan tidak mengungkapkan identitasnya, dia tahu bahwa kekuatan Suan-Suan tidak biasa. Dia jelas bukan murid outer sanctum dan kemungkinan besar adalah murid inner sanctum. Adapun para murid batin, mereka harus mengenakan jubah putih yang merupakan identitas mereka. Kecuali seseorang dengan identitas khusus, seseorang tidak boleh mengenakan pakaian dengan warna berbeda. Oleh karena itu, Jitian Sing berani menyimpulkan bahwa Suan-Suan kemungkinan besar adalah murid sekte dalam dengan identitas khusus. Lupakan saja, mari kita tidak memikirkan banyak omong kosong. Saudari junior Suan-Suan dan aku cocok, dan aku hanya ingin berteman dengannya. Mengapa aku harus menyelidiki identitasnya? Setelah membiarkan imajinasinya menjadi liar untuk beberapa saat, Jitian Sing mengumpulkan pikirannya dan mengikuti jalan setapak dengan barisan pepohonan kembali ke halaman badai. Setelah dia kembali ke kediamannya, pekerja serabutan Xiao Feng membawakannya makan malam. Jumlah makan malamnya sama dengan kemarin, tapi hidangan dan sup dagingnya sudah diganti. Setelah Jitian Sing menyelesaikan makan malamnya, dia duduk di kamarnya dan memejamkan mata untuk beristirahat, bersiap untuk berkultivasi setelah menenangkan hatinya. Namun, dia duduk di sana selama setengah jam, dan sosok Suan-Suan serta wajah tersenyum muncul di benaknya dari waktu ke waktu, membuatnya sulit untuk tenang. Dia tidak punya pilihan selain duduk di depan meja dekat jendela, memegang koleksi seribu obat dan membacanya dengan hati-hati, menghafal isinya. Tanpa sadar, dua jam telah berlalu. Saat ini, sudah tengah malam, dan halaman badai sunyi. Jitian Sing sedang asyik membaca buku ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke luar jendela. Panca inderanya sangat tajam, dan dia samar-samar merasa seolah-olah ada sepasang mata yang diam-diam mengawasinya. Perasaan diawasi secara diam-diam membuat hatinya gelisah, membuatnya sulit untuk tenang. Dia dengan cepat meletakkan koleksi seribu obat dan mengulurkan tangan untuk membuka jendela. Desir. Di malam yang gelap di luar jendela, di atap tidak jauh darinya, ada bayangan hitam yang berkedip. Benar saja, ada seseorang yang diam-diam menonton. Jitiansing tiba-tiba mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia segera meraih pedang naga hitam di kepala tempat tidur, melompat keluar jendela, dan berlari ke arah bayangan hitam itu. Bayangan hitam melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya dingin ke arahnya, dan sosok itu segera menghilang ke dalam kegelapan. Suara mendesing. Cahaya dingin mengeluarkan suara tajam dan langsung menuju wajah Jitiansing, membawa serta energi yang kuat. Jitiansing segera mengayunkan pedangnya untuk memblokir, dan dengan suara, ding, dia memblokir cahaya dingin dan mengirimnya terbang ke tanah. Pada saat ini, dia dengan jelas melihat bahwa cahaya dingin adalah pisau terbang senjata tersembunyi. Berengsek, Anda ingin menyelinap menyerang saya. Jitiansing diam-diam mengutuk, dan hatinya penuh keraguan. Dia berlari dengan sekuat tenaga, ingin menangkap bayangan hitam itu dan melihat siapa yang ingin menyelinap menyerangnya. Namun, ketika dia diusir dari storm courtyard, dia menemukan bahwa bayangan hitam itu telah menghilang ke dalam hutan. Jitiansing tidak mau menyerah, dan dia mengejar ke dalam hutan dengan pedang naga hitam, melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia tidak dapat menemukan jejak bayangan hitam itu, dan hanya bisa kembali tanpa hasil. Setelah kembali ke kamarnya, dia duduk di tepi tempat tidur dan merenung dengan cemberut. Orang itu diam-diam memata-matai saya, dan setelah saya menemukannya, dia menggunakan senjata tersembunyi untuk menyerang saya secara diam-diam. Namun, dia tidak berani bergerak di halaman badai. Jelas, dia tidak ingin mengungkapkan keberadaan dan identitasnya. Kalau begitu, orang ini pasti dari sekte pilar langit, dan dia jauh lebih kuat dariku. Sangat mungkin dia adalah ahli alam tongsuan. Tapi aku baru saja tiba di sekte pilar langit, dan aku belum punya musuh. Siapa yang mau berurusan denganku? Jitiansing merenung dan menganalisis untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu. Setelah seperempat jam, dia menjadi tenang dan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Kemarin, ketika dia memasuki sekte, diakon duwu memberi setiap orang sebuah buku seni pinus hijau. Ini adalah teknik kultivasi masuk sekte pilar langit. Jitiansing telah mempelajari teknik kultivasi ini dan menemukan bahwa itu hanya teknik kultivasi tingkat asal bermutu tinggi. Meskipun teknik kultivasi ini telah diwariskan oleh sekte pilar langit selama seribu tahun dan telah ditempa ribuan kali, itu sudah sangat sempurna. Jika dia mengolah teknik kultivasi ini, fondasi bela dirinya akan sangat kuat. Namun, setelah Jitiansing membacanya, dia membuang seni pinus hijau dan tidak punya rencana untuk mengolahnya. Baginya, jalan hati pedang adalah teknik kultivasi yang paling cocok dan paling indah. Dia memutuskan untuk mengolah tingkat ketiga dari jalan hati pedang dan berusaha untuk mencapai alam tongsuan dalam waktu setengah tahun. Keesokan paginya, Jitiansing selesai berkultivasi dan keluar dari ruang rahasia. Dia baru saja selesai mencuci dan hendak pergi ke Taman Ramuan Roh untuk menemukan suan-suan ketika dia keluar dari ruangan dengan koleksi seribu obat. Pada saat itu, bel berbunyi di aula konferensi. Jitiansing berhenti dan buru-buru bergegas ke balai konferensi bersama para murid di halaman. Setelah semua orang berkumpul di aula konferensi, mereka melihat tiga diaken berjubah hitam berdiri di aula. Dua di antaranya adalah Han Kyu Seng dan Du Wu. Adapun diaken parubaya lainnya, Jitiansing tidak mengenalinya. Wajah diaken yang tidak dikenal itu sedikit suram dan matanya dipenuhi amarah saat dia memandang Jitiansing dan yang lainnya. Semua orang merasa suasananya tidak tepat, jadi mereka berdiri di aula konferensi dengan ekspresi serius dan tidak berani bersuara. Tatapan Han Kyu Seng menyapu semua orang dan dia berkata dengan nada rendah dan serius, Kemarin Lusa, ketika saya meminta Anda untuk belajar bagaimana mengidentifikasi tanaman obat, saya mengatakan bahwa Anda bisa memasuki taman ramuan roh, tetapi Anda tidak boleh memetiknya. Sekuntum bunga atau buah dari kebun. Kemarin, selain si Jing Cheng dan Yi Mo, delapan orang lainnya memasuki spirit herb garden. Namun, seseorang melanggar aturan sekte dan memetik buah matahari putih tanpa izin. Diakonmu, yang bertanggung jawab atas kebun ramuan roh, ada di sini. Jika ada di antara kalian yang diam-diam memetik buah matahari putih, berdirilah dan akui kesalahanmu sekarang. Baru pada saat itulah semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka memandang orang-orang di sekitar mereka dengan ekspresi bingung, diam-diam menebak siapa yang akan mencuri ramuan itu. Diakonmu juga berteriak dengan wajah muram, buah matahari putih adalah ramuan roh yang berharga. Itu hanya mekar setiap 10 tahun sekali dan berbuah sekali setiap 20 tahun. Sebagai murid Aula Feng Yun, seseorang benar-benar memetik buah matahari putih tanpa izin. Ini adalah aib bagi Aula Feng Yun. Aku akan memberimu kesempatan, siapapun yang memetik buah matahari putih, berdiri dan akui kesalahanmu. Aku bisa memberimu hukuman yang lebih ringan. Kalau tidak, ketika aku menemukanmu, kamu akan dihukum berat. Semua murid saling memandang dan berbisik di telinga satu sama lain, tetapi tidak ada yang berdiri dan mengakui kesalahan mereka. Jitian Sing juga bingung, tapi dia terlihat diam seperti biasa. Melihat tidak ada yang mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan mereka, Han Kyu Seng memerintahkan, dia kondu, temani diakenmu untuk menggeledah kamar delapan murid. Du Wu menganggup dan meninggalkan ruang konferensi bersama dekenmu untuk menggeledah ruangan. Bab 100. Suasana di Aula sangat menyesakkan. Han Kyu Seng duduk di ujung meja dengan kelopak mata tertunduk, wajahnya penuh amarah. Semua murid entah kenapa gugup, diam-diam menunggu hasilnya. Hanya si Jing Cheng dan Yi Mo, yang mahir dalam Pildao, belum pernah ke spirit Herb Garden kemarin. Karena itu, keduanya santai, tanpa beban psikologis. Mereka berdua menaksir Jitian Sing, Ni Hao, dan murid lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Setelah seperempat jam, Du Wu dan dekenmu kembali ke Aula. Di tangan dekenmu ada buah roh putih dengan sedikit warna merah. Itu adalah buah matahari putih. Du Wu melirik Jitian Sing, lalu berjalan ke sisi Han Kyu Seng dan membisikkan beberapa patah kata. Melihat adegan ini, hati Jitian Sing mau tidak mau berdebar, samar-samar memiliki firasat buruk. Benar saja, Han Kyu Seng juga menunjukkan ekspresi terkejut, melirik Jitian Sing. Jitian Sing, sebagai murid Wind Cloud Hall, Anda mengabaikan aturan sekte dan secara pribadi memilih buah matahari putih. Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Wajah Han Kyu Seng serius, nadanya dingin saat dia bertanya. Wajah Jitian Sing segera berubah, nadanya tegas saat dia berkata, dia konhan. Meskipun buah matahari putih sangat berharga, murid ini tidak memiliki sedikitpun keserakahan, apalagi diam-diam mengambilnya. Pasti ada kesalahpahaman, atau pasti ada cerita tersembunyi lainnya. Saya meminta Dekan Han untuk menyelidikinya. Wajah Han Kyu Seng masih dingin, nadanya rendah saat dia berteriak, Jitian Sing. Jika Anda tidak diam-diam memilih ramuan roh, bagaimana mungkin buah matahari putih ini muncul di kamar Anda? Jitian Sing hanya merasa bingung, segera membuka mulutnya untuk menjelaskan, di akun Han, ini tidak mungkin. Seseorang pasti menjebaku. Han Kyu Seng mengerutkan kening, berteriak dengan suara rendah, berhentilah berdalih. Ada saksi dan barang bukti, bagaimana bisa mengelak. Karena kamu baru saja memasuki sekte dan ini adalah pelanggaran pertamamu, aku menghukumu untuk menyapu lantai Grand Peace Palace selama sebulan. Jitian Sing segera diam-diam mengatupkan giginya, tinjunya di lengan bajunya berderit. Dia tahu bahwa dia sedang dijebak, tetapi dia tidak bisa membela diri. Dia dihukum oleh Han Kyu Seng untuk menyapu lantai, tetapi diejek oleh orang lain adalah nomor dua. Lebih penting lagi, dia dihukum menyapu lantai selama sebulan. Ini akan menunda kultivasinya selama sebulan. Kemarahan melonjak di dadanya, tetapi dia hanya bisa menahannya. Dia mempertahankan ekspresi tenang dan berkata, murid, patuh. Setelah menangkupkan tangannya untuk memberi salam, dia berbalik dan berjalan keluar dari Aula. Dia meninggalkan halaman badai dan menuju ke istana perdamaian besar untuk menyapu lantai. Meskipun dia dipenuhi dengan penghinaan, dia tahu bahwa kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil akan merusak rencana besar. Dia benar-benar tidak bisa gegabuh dan impulsif. Setelah Jitiansing pergi, Dekan Mu juga mengambil buah matahari putih dan pergi. Han Kiao Sheng menegur para murid lagi sebelum meninggalkan Aula bersama Duhu. Setelah di Aken pergi, beberapa murid yang menahan tawa akhirnya mulai tertawa kecil dan berdiskusi. He hei, Jitiansing itu sebenarnya sangat bodoh. Dia berani melanggar peraturan saat dia baru masuk sekte. Masa depannya suram. He hei, anak itu dihukum menyapu lantai selama sebulan. Di mana dia punya waktu untuk belajar alkimia. Menurutku, dalam penilaian alkimia sebulan kemudian, dia pasti akan berada di bawah. Si Jing Cheng meringkuk bibirnya dan berkata dengan wajah penuh penghinaan, Jitiansing orang itu masih nomor satu dalam kompetisi besar kerajaan langit azure. Dia sebenarnya ingin mencuri buah matahari putih. Dia benar-benar belum melihat dunia. Yimo mengungkapkan cibiran mengejek, he he, lagi pula, dia berasal dari negara kecil kumuh seperti kerajaan langit azure. Dia terlihat seperti orang miskin dan serakah. Itu normal baginya untuk mencuri sesuatu. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Jiling dan Ni Hao berubah. Awalnya, ketika Jiling melihat Jitiansing dihukum di depan umum, dia diam-diam mencibir dan menertawakan kemalangannya. Tiba-tiba mendengar kata-kata si Jing Cheng dan Yimo, dia juga kehilangan muka. Lagi pula, kedua orang ini mengejek kerajaan langit biru sebagai negara kecil yang kumuh. Dia juga berasal dari kerajaan langit azure dan bahkan seorang pangeran dari negara itu. Tentu saja, dia juga dihina. Tapi Jiling hanya mengerutkan kening dan tidak punya niat untuk membantah. Jelas, dia akan menelan amarahnya. Tapi Ni Hao melangkah maju dan dengan dingin memelototi si Jing Cheng dan Yimo. Dia berkata dengan nada dingin, si Jing Cheng, Yimo, kalian berdua menyanyikan lagu yang sama untuk memfitnah Jitian Xing dan mengkritik orang lain di belakang mereka. Bukankah kamu terlalu picik? Kita semua adalah murid dari Wind Cloud Courtyard. Tidakkah kamu merasa malu untuk mengolok-olok sesama muridmu? Ni Hao lahir di keluarga jenderal dan juga keturunan Marsikal Qian Kun. Sejak muda, dia dibesarkan menjadi berdarah panas, tegak, dan baik hati. Selain itu, dia pernah berurusan dengan Jitian Xing sebelumnya. Keduanya adalah teman. Saat ini, tentu saja, dia akan berjuang untuk temannya. Si Jing Cheng dan Yi Mo terlena ketika mereka tiba-tiba dimarahi oleh Ni Hao. Wajah mereka tenggelam dan mereka dengan marah memelototi Ni Hao. Hei hei, kita berbicara tentang Jitian Xing. Apa hubungannya denganmu, Ni Hao? Selain itu, kami tidak ingin menjadi kakak senior dengan tangan kotor seperti Jitian Xing, bajingan yang mencuri ayam dan anjing. Itu benar, Ni Hao. Kamu membela Jitian Xing. Apakah kamu bersamanya? Ni Hao dengan marah memelototi mereka dan dengan tegas berteriak, kakak Ji dan aku adalah teman. Aku sangat mengenal karakternya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya yakin dia telah dianiaya. Si Jing Cheng dan Yi Mo bahkan lebih puas diri dan tertawa menghina. Hahaha, ini benar-benar lucu. Kedua diaken itu menemukan buah matahari putih di kamarnya. Semua fakta ada di sana. Kamu masih ingin membantunya berdalih. Ayah, ular dan tikus benar-benar berasal dari sarang yang sama. Burung sejenis burung berkumpul bersama. Lupakan, lupakan, jangan turunkan diri kita ke level Ni Hao. Di masa depan, kita harus menjauh darinya dan Jitian Xing. Mereka berdua berbicara sebentar dan pergi dengan seringai di wajah mereka. Murid-murid lain memandang dengan dingin seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ni Hao dengan dingin mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah melihat bahwa sebagian besar murid ini egois dan tidak mau berteman dengan siapapun. Dalam hatinya, hanya Jitian Xing yang layak dipercaya dan bisa menjadi teman baik. Tapi dia tidak bisa menahan keraguan dan menghela nafas. Kakak Ji, Kakak Ji, kamu baru saja masuk sekte. Siapa yang kamu sakiti untuk dijebak? Di ruang belajar antik, Han Kyu Seng sedang duduk di meja membolak-balik buku dan berurusan dengan masalah sekte. Du Wu berdiri di samping dan ragu sejenak sebelum bertanya, Kakak Han, masalah hari ini, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa Jitian Xing dijebak. Mengapa kamu masih ingin menghukumnya? Han Kyu Seng meletakkan buku itu dan wajahnya yang terbuat dari perunggu menunjukkan senyuman ketika dia berkata, sebelumnya, saya bertanggung jawab atas ujian masuk dan turnamen kekaisaran Azure Kingdom. Jadi saya tidak terbiasa dengan Jitian Xing. Awalnya, anak ini tidak sadarkan diri dan dibawa untuk mengikuti ujian. Dia hanya memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam penyempurnaan tubuh. Pada akhirnya, dia menjadi lelucon bagi orang-orang. Sebulan kemudian, anak ini pulih ke alam elemen sejati dan melewati formasi mistik persenjataan ilusi. Dia memperoleh tempat di turnamen dan memenangkan tempat pertama di turnamen. Saya secara pribadi mengawasi turnamen dan melihat adegan anak ini memenangkan tempat pertama. Dia pasti jenius seni bela diri yang sulit didapat dalam seratus tahun. Jika dia dipelihara dengan hati-hati, masa depannya tidak akan terbatas. Mendengar kata-kata ini, Duhu semakin bingung dan bertanya, Kakak Han, karena memang begitu, mengapa kamu masih ingin menghukumnya? Senyum Han Kyuseng agak main-main saat dia menjelaskan, bunga yang tidak melewati angin dan embun beku akan selalu lembut. Bayi elang yang dilindungi oleh induknya elang tidak akan pernah bisa melebarkan sayapnya dan terbang. Kultivasi seni bela diri itu sama. Tidak ada ahli yang akan memiliki perjalanan yang mulus. Mereka semua akan mengalami kesengsaraan yang bergelombang. Kali ini, saya menghukum Jitian Singh sebagai hukuman kecil. Saya harap anak ini akan belajar untuk menjadi lebih pintar di masa depan dan tidak menyadari dikomploti. Sekte Pilar Langit bukanlah tempat yang baik. Jika seseorang hanya memiliki bakat seni bela diri tetapi tidak memiliki otak, mereka tidak akan dapat tumbuh menjadi seorang ahli. Selain itu, alasan mengapa aku menghukumnya untuk menyapu lantai Grand Peace Palace adalah karena alasan lain. Mungkinkah kamu lupa bahwa ada seorang lelaki tua yang tidak pernah melangkah keluar dari Grand Peace Palace selama 20 tahun. Mendengar kata-kata orang tua, Duwu tiba-tiba menyadari. Matanya menunjukkan senyum yang dalam. Aku hampir lupa tentang ini. Sepertinya kakahan benar-benar memikirkan anak ini. Namun, apakah dia bisa mendapatkan kesempatan di Grand Peace Palace atau tidak akan bergantung pada kekayaannya sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati.